Keinformasi komoditas, harga batubara melesat 3,26% di sepanjang pekan lalu dan menyentuh harga tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Harga emas turun tipis di perdagangan awal pekan di tengah penantian rilis data inflasi Amerika Serikat. Harga minyak mentah naik untuk sesi kelima berturut-turut di perdagangan senin mempertahankan kenaikan yang tercatat di minggu lalu. Harga batubara melesat 3,26% di sepanjang pekan lalu menyentuh harga tertinggi dalam 8 bulan atau sejak Desember 2024. Melansir FDT, harga batubara Ice Castle kontrak September di Jumat waktu setempat berakhir di posisi $150,5 per ton naik 1,01%. Raihan ini sekaligus melanjutkan penguatan selama 8 hari beruntun. Harga batubara melesat seiring dengan harga gas Eropa yang tetap tinggi. Melansir Montel, data Ice Index untuk kontrak gas TTF acuan Eropa di 39,73 euro per megawatt hour mendekati posisi tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Harga emas turun tipis di perdagangan awal pekan di tengah penantian rilis data inflasi Amerika Serikat di selasa pekan ini. Konsensus trading economics memperkirakan inflasi Amerika tahunan akan turun 0,1 basis point menjadi 2,9% Juli 2024 dari sebelumnya 3% year on year. Di perdagangan Senin pagi, harga emas dunia di pasar spot tercatat $2.428,4 USD per try-on atau turun 0,09%. Harga emas terkoreksi setelah sebelumnya di perdagangan Jumat pekan lalu ditutup naik 0,17% di level $2.430,92 USD per try-on. Harga minyak mentah naik untuk sesi kelima berturut-turut di Senin mempertahankan kenaikan lebih dari 3% yang tercatat minggu lalu. Kekhawatiran reses di Amerika Serikat meredah sementara ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendukung harga. Harga minyak mentah brand naik 0,3% menjadi $79,88 USD per barel, sedangkan minyak mentah WTI naik 0,5% di $77,2 USD per barel. Support datang dari data Amerika yang lebih baik dari perkiraan minggu lalu yang mengurangi kekhawatiran akan resesi. Berbagai sumber IDX Channel Dan bagaimana update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Nah, bernama saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa minyak WTM menguat di 0,64% di level $77,33 USD per barel. Data terakhir untuk nikel menguat di 0,96% di $16,298 USD per matikton. Emas menguat tipis saja di 0,09% di level $2,475,50 USD per try ons. Sementara CPO kontrak pengiriman Oktober 2024 melemah di 0,46% di level Rp3,730 USD per tonnya. Dalam pemirsa topik pilihan dan juga informasi MTM pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!